Masuk Land of Down di game yang kedua match keempat kita antara Biggeron Beta beradapan dengan Awal-awalis masih dengan Radul Overkill dan juga Profesor KB yang akan memandu serunya match keempat kita. Tapi Aran, lihat berani banget. Lagi-lagi. Dia cutting minion di depan grok, man. Di depan grok, bayangin. Ini laki banget nih Aran. Sampai-sampai Aldo harus hadir dan bahkan mencoba untuk melakukan distraction di arah XP lainnya. Dan untuk sekarang bagaimana Altamis yang mencoba untuk melakukan poking damage terhadap Saken. One-f-one situation yang mungkin tidak bisa didari lagi. Dan ini dia, poking damage yang benar-benar sangat berbahaya untuk Saken. Dan mau tidak mau dia harus menggunakan satu buah basic attack-nya agar bisa mendapatkan juga bagaimana heal-up dari Electrocrash. Ya, tapi Aran bawahnya Festival of Blood loh. Yang biasanya high and dry yang selalu menjadi priority emblem untuk Yin. Tapi ya ini dia benar-benar bakal main sustain banget kok menurut aku. Apakah akan ada Blotless X sebagai item tambahan? Bagus sih kalau Blotless X. Itu bagus sih, dia bakal susah banget buat recall sih. Karena HP-nya bakal terlalu terisi dan bergerak ke arah gold lane-nya, Fan. Bisa membantu pergerakan dari Altamis yang udah gak punya cukup banyak HP. HP dan Kitty masih bisa menyelamatkan diri untuk 2 player Aura Blitz. Di kakinya ada buff soalnya kayaknya fan kecurian buff-nya di sana. Oke. Dari purple buff-nya sehingga kita tidak melihat adanya purple buff dari kaki seorang Akai. Dan buat sekarang Dru-nya benar-benar membuat satu buah skenario bahwa Altamis-nya akan ketinggalan. Untuk dari sisi farming karena lihat Saken akan hampir 50% gold shield turret di arah gold lane. Oh, cukup banyak sih harusnya itu gold yang dikumpulkan dan terbukti ya. Meskipun belum ada pick off hampir 1000 gold. Ini leading dari Biggeron Beta. Dan untuk Turtle yang pertama sudah mulai hadir di area bawah sana. Terlihat ada Ken yang langsung engage ke arah Turtlenya. Tapi bergerak ke arah sisi lain. Dibayang-bayangin oleh narasi di bagian depan sana mencari keberadaan dari Fan. Yang untuk kali ini tertinggal satu level di bawah Ken. Bekipun ada Aran yang masih bisa untuk mengganggu saja pergerakan dari Ken. Tapi ya bergerak ke arah atas sana. Ada perfect match dari Drew. Belum ada Faltal yang ditubuh dari Drew. Dan membuat teman-teman dari Biggeron Beta masih cukup aman sejauh ini untuk bisa engage ke arah gold shield. Bergerak ke arah bawah sana. Oh, purple buff. Untuk kali ini somehow Ken berhasil mencuri purple buff dari seorang Fan. Dan membuat Fannya sudah dua buff nih dia kehilangannya. Iya, sejak menit yang pertama. Bahkan menit 0. Ini Fan tidak mendapatkan sama sekali purple buff. Sebuah revenge yang sangat manis sekali dari Biggeron Beta. Semenjak di game yang pertama Super Can't tidak diberikan untuk purple buffnya. Dan untuk dari segi emblem. Dengan adanya Magic Warship dari masing-masing mid laner. Ini mereka sama-sama mainin penetration secara maksimal. Dan kalau dari Yin dia mainin physical attack dan juga physical penetration. Sehingga seperti yang sudah kita analogikan dari awal. Bahwa dia akan bermain dengan spell fame-nya. Dengan blood loss X yang sesaat lagi mungkin akan dibuat. Sementara build up ke arah area teamfight. Dan Aldo bertemu dengan Drew. Tidak ada pertikaian lebih lanjut. Karena kayaknya sama-sama dewasa. Dan ada satu pergerakan penculikan di arah bottom lane. Yes. 1v1 situation yang tidak bisa dihindari lagi. Dan Narashi dengan seperempat darahnya harus mundur dengan flicker yang sudah dikeluarkan. Tapi harusnya cukup susah sih buat Aran bisa nge-pick off Narashi. Yang mengingat dengan adanya physical. Uts, ada watchars. Ketika belakang sana terkena efek stun Gizuto. Yang tadi memberikan follow up damage. Di sisi lain ada Ken juga yang sudah mulai masuk ke area pertempuran. Fun mau gak mau harus mundur ke area belakang. Belum ada heavy man dikeluarkan. Bergerak ke arah sisi lain. Drew. Perfect match. Berikan diri. Flicker dikeluarkan. Tapi saken. Sepertinya akan sekarang mengunci pergerakan dari Altamist. Go away. Tertarik ammo pendant. Tapi lihat kalau Altar melindungi. Ini semua player dari Big Etrembet dan First Blood dipecahkan di menit ketiga oleh Dan Kitty di area gold lane. Oke, sepertinya ada sedikit misklik ketika barusan kita melihat bagaimana Altamist dengan dashnya. Yang menuju ke arah depan dan Super Ken mencoba untuk jauh-jauh hitibayang-bayangnya Levan yang harusnya mendapatkan satu buah purple buff. Dan kali ini Super Ken berada dalam sebuah ancaman. Mencoba untuk menggunakan sedang assault. Memanfaatkan Aldo sebagai salah satu romernya untuk cover ke arah depan dan Kizuto. Ya untuknya masih punya flew untuk escape dan tidak ada retribution dari Super Ken. Namun begini juga dengan fun yang kalah level. Dan di sisi lain Altamist kehilangan satu buah taratnya. Ya kehilangan satu buah tarat di bagian top lane. Dan untuk turtle yang kedua. Sepertinya hanya Aran saja seorang diri dari Aura Blaze. Yang coba untuk mengindiminasi Super Ken yang langsung dengan mudahnya mendapatkan turtle yang kedua. Dan ini udah mulai dipegang sih. Sepirnya untuk di game yang kedua untuk Big Etrembet. Dari segala lininya mereka udah mulai mendapatkan kemenangannya juga. Terlihat dari gold lane yang sudah berhasil mendapatkan terturet. Dan full platingan untuk saken dari Big Etrembet. Dan beberapa kali purple buff dari fun. Ini yang membuat dirinya cukup susah harusnya untuk mengejar level dari Super Ken. Dan ada perbedaan level disana dan mulai bergerak ke area top lane. Oke. Lahan-lahan tapi pasti fun juga build up lagi. Karena ketertinggalannya yang sangat jelas sekali melawan Super Ken. Satu level yang benar-benar under banget. Dan kali ini ada satu tarat lagi yang diamankan oleh saken. Di sisi lain Fatal Link digunakan. Coba untuk memanfaatkan go away. Dan bakat double start. Wow. Dari Kizuto menuju kepada Super Ken dan juga Rashi. What a combo dari Aura Blaze. Menumbangkan dua pemain inti dari Big Etrembet. Dan itu adalah combo yang tidak bisa dihindari lagi. Sementara itu Drew harus ditukarkan sebagai gajarannya ketika dia membuka map menuju ke arah mid lane. Oh my God. Lihat gimana tadi gini yang overturn pada saat Fatal Link dikeluarkan. Itu langsung ngilangin dua hero yang punya badan gitu loh. Peran penting lah ya. Iya peran penting juga ada Ken sama ada narasi yang tadi coba untuk membantu keliling-keliling di bagian top lane. Tapi untuk kali ini Aura Blaze akhirnya mendapatkan temponya. Dengan empat member yang bergerak ke area top lane dari Big Etrembet. Dan untuk kali ini udah mulai catch up. Sedikit demi sedikit perbedaan goldnya semakin dipersempit lagi narasi di bagian bawah. Sejauh ini aku belum melihat Aran ada fungsinya sih. Karena dia dari tadi hanya untuk keliling minion aja. Dan bahkan dia kehilangan targetnya juga untuk di bagian bawah. Iya kita masih belum melihat pick off yang begitu mahal dari Aran. Dengan menggunakan MyChurn. Dan bahkan untuk sekarang malah Drew-nya yang dalam ancaman. Sebuah invasi yang benar-benar tidak bisa dihindari lagi. Altamis dan Drew hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan menunggu satu ketikan yang mungkin sangat identik ketika kita rengkat. Tunggu late game. Tunggu late game. Oke tapi ya bergerak ke sisi lain. Turtle yang ketiga sudah mulai hadir di area bawah. Kejar oleh Ken. Tapi liat I'm offended. Karena Kizuto. Coba melarikan diri masih ada flicker tuh Kizuto. Fatalik kepada satu orang player. Dan Kitty di sana masih ada purify. Mau gak mau semua spell dan juga source skill dikeluarkan. Tapi models yang connect. Dan Kitty sakit mundur ke belakang. Ada Fun heavy spin. Karena Turtle yang ketiga mencoba untuk dikontes. Masih bisa didapatkan oleh Fun. Meskipun dirinya menjadi kompensasi. Tapi di sisi lain Aran mencoba melarikan diri. Masih ada flicker ternyata dari Aran yang membuat dirinya gak ke pick off. Tapi sejauh ini kita belum lihat. Aran ini bisa nge-pick off player perpenting dari begituan beta. Iya lagi-lagi ya. Belum ada satu might turn yang begitu mahal. Dari Yin yang sempat di pick. Bahkan bisa bilang di surprise pick oleh Aran. Dan untuk sekarang melihat Super Ken yang lagi dan lagi melakukan invasi. Karena sepertinya dia tidak terimaan semenjak game yang pertama dia yang dirusuhin. Dia ingin membuat Fun ketinggalan level yang begitu jauh. Bahkan melihat Altamys yang under banget secara level. Secara farming. Secara gold juga. Ini akan membuat bagaimana pergerakan dari Aura Blaze. Akan terpekan sedikit di 10 menit awalnya. Iya. Fataleng. Sekarang satu orang player langsung menghilang. Dan begitu cepatnya narasi. Yang seperti tadi aku bilang. Dimana Kagura ini bisa banget buat nge-meltdown narasi. Logrok ini gak tebal-tebal banget kalau misalnya kena efek magical burst. Terutama dari Kagura. Dan di area tengahnya. Tertanya kamu Fanded. Fun. Coba melarikan diri. Masih belum ada Fataleng di tubuh Dru. Dan bergerak lagi mundur. Memainkan slow tempo kembali. Dan sejauh ini di menit yang ke-8. Ini kedua tim sama-sama bermain pasif banget sih. Karena cuma ada 6 total poin kill. Selama 8 menit waktu game ke-2 kita berjalan. Gimanapun kalau mereka mau main rusuh. Malah menurutku akan sangat berisiko sekali. Iya. Karena Bigaron Beta ini ada chance juga loh. Bahwa dan QT-nya nanti akan ter-pick off dengan ini yang overter. Atau bahkan dengan might turn. Iya. Jadi mereka harus benar-benar memperhatikan posisi. Jangan sampai mereka malah terkena backstep oleh Yin. Yang benar-benar sudah dipick sejak awal game kita di game yang kedua. Iya tapi kalau aku lihat ya. Ini karena gak bawa high end dry sih. Iya jadi gak maksimal damage-nya. Jadi gak maksimal sih damage ketika dia might turn-nya gitu. Jadi mau siapapun yang ketarik gitu ya. Kalau misalnya belum ada item. Minimal Blade of Despair di tangan Aran. Ini susah banget sih buat bisa nge-pick off player yang ketariknya. Dan oke bergerak untuk mencari setup terbaik untuk Lord yang pertama. Tiga member dari Bigaron Beta ada di bagian semak-semak di bagian bawah sana. Dan Aran sih yang selesai melakukan cutting minion di area atas pun. Sudah mulai join juga ke area bagian tengah dari line of down. Sepertinya bakal cukup susah. Meskipun masih ada heavy spin sih di tubuh dari Fun sih. Tapi Aran mencari momennya. Bergerak. Oh my god tertarik ama Vanded. Dan langsung menghilang dengan begitu cepatnya wild chart. Sekarang ada dua orang player Fun. Dan juga Drew mau gak mau memaksakan heavy spin dikeluarkan. Terkena barrier Fun dalam bahaya. Coba untuk pelikiran depan sana narasi. Belum bisa memikirkan Fun. Tapi meskipun mereka kehilangan Aran nya di sisi lain. Ada Altamist yang bisa mendapatkan satu target pertama. Dari teman-teman beginner on beta. Dan lord langsung diamankan dengan begitu cepatnya oleh beginner on beta. Ya kayaknya menurutku ketika beginner on beta ini terprovokasi ya. Oleh Fun dan juga Drew. Akan sangat tidak bijak ketika mereka melupakan satu buah lord yang terbengkala ya. Mereka gak mencoba untuk mengambil lord tersebut. Dan malah membuahkan space kepada Altamist. Jujur melihat Altamist yang kali ini bener-bener mendapatkan sebuah skenario terbaiknya untuk farming. Dengan mendapatkan satu buah outer target. Sebenarnya dia dapetin beberapa gold yang bisa ditukarkan dengan item yang begitu mahal. Aku takutnya Altamist ini dikasih waktu yang semakin late game. Dia punya husk law. Dan hal tersebutnya yang nanti akan menjawab bagaimana kekejaman dari Saken di lini belakang. Karena mau bagaimanapun muddle's damage nya tidak bisa dibendung. Ketika posisi dari Altamist nya ini menang jauh banget di lini belakang. Ya ini kalau misalnya sampai ada set up combo lagi dari aura brace. Ini bakal susah sih buat beginner on beta. Dan meskipun itu laut yang pertama bergerak ke area bottom lane dari aura blaze. Sudah ada pasif dari base turret di area mid lane disana. Tapi bergerak lima member terlihat. Drew menjajah posisinya masih ada flicker di tangan dari Drew. Tapi fun hampir bisa terpick off. Cukup sakit damage dari Saken sejauh ini dan berhasil. Berikan best turret pertama di area bagian bawah. Tapi somehow Aran di area belakang. Diketahui posisinya tertabak oleh barrier. Aldo coba untuk mendekat ke arah Aran. Tapi aura blaze akan cukup sulit mempertahankan base turret selanjutnya. Mengingat lima player dari beginner on beta masih siap banget. Ini kalau misalnya mau teamfight. Sementara dari aura blaze ini fun udah gak punya heavy spin. Dan itu udah diketahuin juga sama teman-teman dari beginner on beta. Iya udah sekarang mah punya golden staff juga dari Altamis. Tapi ada yang tertangkap di depan-depan Drew. Yang tidak lagi bisa mendapatkan fatal link ketika dia menerima damage yang begitu banyak. beginner on beta kehilangan satu pemainnya. Dan Aldo sudah mulai melakukan recall-recall provokasi di atas depan. Super Ken mencoba untuk memanfaatkan bagaimana super dive yang bisa dilakukan dengan menggunakan Karina Tank. Bahkan win of nature sudah menjadi jawaban dari Saken untuk menghandle damage fisikal dari Altamis. Benar-benar harus berada dalam posisi yang matang dari Altamis. Tidak ada go away. Tidak ada inspire juga. Dan untuk sekarang Latavis Bini yang mencoba menjelamankan ke orang Altamis. Walshat pun digunakan. Dan bahkan Altamis tertumbak ke depan-depan. Ditembakkan literasinya. Dia langsung ditumbangkan satu untuk satu. Namun tiga pemain dari beginner on beta masih mencoba berdiri kokoh. Di depan sana lihat Super Ken memiliki satu buah bentuk armor dan masih survive. Saken dia masih punya patent step dan bahkan purify-nya pun tidak dia gunakan. Aran ini bisa ditumbangkan dan ini mungkin akan jadi satu poin key lagi untuk ke Aran. Namun Arannya masih bisa mundur dengan flicker. Ya lihat gimana tadi setupnya. Dari beginner on beta benar-benar bagus banget. Dengan adanya montage flicker I'm offended. Ini bagus banget sih. Aldo bisa on point ke arah Altamis. Dan membuat Altamis terpik off. Sehingga ketika team fight ini masih diuntungkan banget sama beginner on beta. Dan somehow Ken bisa keluar dari IMU. Seorang Aran itu. Itu mahal sih. Menandangkan sih. Kalau misalnya emang Aran kurang efektif ketika dia pakai Festival of Blood. Iya gak sih? Iya High Ender yang mungkin akan jauh lebih efektif karena secara perbandingan damage. Ini gak sebanding banget. Iya. Ini bener-bener mainin durability banget. Apalagi ketika mungkin nanti bakal ditarik adalah sosok Grok. Dan Cutie. Sudah mulai mendapatkan sebuah informasi bahwa ada Dru di sana. Fawn akan menerima damage yang cukup banyak. Dan bakal di belakangnya ada Narashi. Wabut. Charge mungkin akan digunakan. Tapi masih ada heavy spin defensive. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Lagi dan lagi space untuk Altamis. Hanya agar Altamisnya bisa farming. Hanya agar Altamisnya bisa mendapatkan core item yang ia butuhkan. Sehingga liat untuk sekarang Altamis lagi dan lagi. Hanya memanfaatkan lane jauh untuk farmingnya sendiri. Iya ini cukup susah sih sebenarnya. Untuk Auroblast bisa mempertahankan base-nya ya. Dari Lord yang kedua yang berhasil didapatkan Bigatron Beta. Dan udah ada House Cloud di tangan Altamis. Dan menurut aku winning conditions dari Auroblast adalah. Ini Aran mau gak mau ketika team fight harus dapetin Dunquity sih. Gak boleh ada ke Altam. Gak boleh. Di tubuh Bigatron Beta. Dan mau gak mau. Gimana caranya Dru bisa fatalis. Serta ada combo dari Kizuto dengan yang overturnnya. Dan itulah winning conditions dari Auroblast. Tapi apakah akan terjadi? Karena ingat Bigatron Beta udah mulai bersiap juga di bagian tengah sana. Lima membernya berkumpul semuanya dengan Lord yang kedua. Tertarik sama Fanded. Fan disana menjadi target utamanya. Sebenarnya itu yang cukup sakit karena tubuh dari Fan. Ada kok Atan yang dipop up. Tapi base-nya untuk kali ini terbuka. Fatal yang jadinya satu orang member. Gizuto ke daerah belakang sana. Turunya Brazil dipick up. Tapi base-nya masih dipukulin sama Altamis. Dan Bigatron Beta mendapatkan game yang kedua.